Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talam sejahtera untuk kita semua. Untuk semester ini, nanti kalian akan diskusi dengan saya, khususnya mata kuliah, data warehouse, dan business intelligence. Sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, saya bahas dulu tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah, data warehouse, dan business intelligence itu sendiri. Oke, intinya nanti di mata kuliah ini kita sharing tentang apa aja sih. Tentunya ada beberapa sumber referensi yang nantinya akan saya share ke kalian. Oke, kebetulan saya ingin mengajar dua kelas. Yang pertama ada kelas 11.5A.05. Ini kurang lebih tampilan awal dari e-learning kalian. E-learning khususnya untuk mata kuliah, data warehouse, dan business intelligence. Disini pun sudah saya tambahkan materi tambahan khususnya untuk mata kuliah ini. Yang terdiri dari software, tambahan software, selanjutnya sumber referensi dan e-book. Begitu pula untuk yang kelas 11.5B.05. Oke, nanti kita akan sharing bareng. Ini kurang lebih kok fil saya. Nama saya Muhammad Badrul. Nanti kalau pengen diskusi boleh by WA atau boleh kalian nanti bikin grup. Nah, kebetulan kalau tidak salah yang kelas 11.5B sudah bikin grup duluan. Nanti yang kelas 11.5A boleh kalau sumber menurutnya mau bikin grup. Nah, sekali lagi untuk materi tambahannya sudah saya share di e-learning kalian. Nanti silakan kalian download bagi itu software-nya atau e-book-nya ataupun artikel ilmiah yang terkait dengan mata kuliah, data warehouse, dan business intelligence itu sendiri. Oke, ini kurang lebih untuk materi tambahannya. Ada beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan mata kuliah, data warehouse, dan business intelligence. Penelitian-penelitian yang membahas di data warehouse dan business intelligence. Selanjutnya sumber referensi yang saya gunakan. Terutama e-book, e-book-e-book bahasa Inggris. Selanjutnya software yang nanti saya minta kalian install. Oke, untuk tutorial instalasinya nanti saya cantumkan juga. Saya coba nanti saya upload ke YouTube agar nanti kalian bisa dengan mudah untuk melakukan instalasi dari software yang sudah saya share di grup kalian. Oke, untuk deskripsi mata kuliah, data warehouse, dan business intelligence. Mata kuliah ini membahas tentang cara mengekstraksi data menjadi pengetahuan. Untuk keperluan business intelligence dan pengambilan keputusan strategis. Nah, untuk kalian ketahui, mahasiswa jurusan sistem informasi, ujung-ujungnya nanti harusnya outputnya kalian jadi analis sistem. Nah, tidak hanya menganalisis sistem saja, tugas dari kalian salah satunya harus menganalisa data. Kalau dilihat dari level manajemen, tugas dari analisa data itu ada di middle manajemen. Berarti ada di level manajemen tingkat menengah. Jadi tugas kalian adalah gimana caranya melakukan ekstraksi data, mengolah data yang tadinya mungkin tidak diolah oleh perusahaan. Sehingga nanti bisa melakukan proses pengambilan keputusan. Jadi dari data-data yang sudah diolah, dianalisa oleh kalian, selanjutnya nanti hasil analisanya akan digunakan oleh top manajemen untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Oke, ini yang kalau dilihat dari deskripsi mata kuliah ini. Oke, untuk sumber informasi yang nantinya bisa kalian gunakan. Yang pertama, ada data warehouse toolkit tahun 2013, selanjutnya implementing data warehouse with Microsoft SQL Server 2012, ini tahun 2012. Atau nanti kalian bisa menggunakan data mining for business, data business tahun 2012. Atau contohnya nanti kalian bisa menggunakan data mining concept and technique edisi ketiga LC4 2012. Selanjutnya kalian pun bisa menggunakan sumber referensi, contohnya dari Ian Hawiton. Selanjutnya kalian nanti bisa menggunakan, yang nomor 6 ada sumber referensi yaitu data mining concept model and technique. Nah, khusus untuk sumber referensi yang ke-6 di sini, lebih yang ditekankan adalah untuk yang sumber referensi yang ke-6 di sini, nanti yang digunakan adalah di data mining ada yang namanya proses evaluasi dan validasi. Data yang kalian miliki, akurasi datanya berapa persen. Selanjutnya setelah kalian nilai evaluasi dan validasi. Semuanya dibahas di sumber referensi. Kurang lebih untuk e-booknya, kodak covernya seperti yang ada di depan ini, data warehouse toolkit edisi ketiga. Selanjutnya ini yang menggunakan SQL Server. Selanjutnya data mining for business intelligence. Berikutnya ada data mining concept and technique. Ini tahun 2012. Selanjutnya data mining practical machine learning tool and technique. Analogi dari e-book ini kalau dilihat adalah gimana caranya menganalisa data. Kalau data, kalau sudah dianalisa nanti akan menghasilkan sesuatu yang dasar. Analoginya seperti ini. Analoginya seperti yang ada di cover e-book ini. Selanjutnya data mining konsep model yang lainnya. Sumber referensi bahasa Indonesia ada tidak? Ada. Yang nantinya bisa kalian baca. Yang pertama, yang membahas tentang data warehouse. Saya menggunakan solusi open source untuk membangun data warehouse menggunakan Pentaho. Di mana Pentaho di sini menggunakan, dia merupakan software open source yang nantinya yang bisa kalian gunakan. Terutama untuk membangun data warehouse. Selanjutnya, YASDI, rancang bangun data warehouse tahun 2013. Penerbitnya graha ilmu. Selanjutnya, Suyanto. Data mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data. Jadi kalau dilihat dari lima peran yang ada di bidang ilmu data mining yang dibahas oleh Suyanto di sini cuma dua yaitu klasifikasi dan klastering. Selanjutnya, Retno 3 bulan dari data mining teori dan aplikasi menggunakan aplikasi atau software rapid manner. Yang nantinya saya pinta kalian untuk nge-download selanjutnya nge-download selanjutnya nge-install tahun 2017. Selanjutnya, di Kinovriensah konsep data mining versus sistem mendukung keputusan tahun 2014. Selanjutnya, Udi Santosa dan Ardian Uman. Data mining dan big data analitik teori dan implementasi tahun 2017. Ini yang nantinya bisa kalian jadikan sebagai sumber referensi untuk bacaan kalian. Di mana kalau dilihat dari outline skripsi, matakali data warehouse dan business intelligence di sini bisa nanti kalian bahas. Terutama kalau sebelumnya kalian membahas tentang outline penelitian ilmiah, baik individu ataupun berkelompok. Ini kurang lebih untuk cover dari buku tadi. Yang muli yana Pentaho membangun data warehouse. Selanjutnya, YASDI, pencang bangun data warehouse. Selanjutnya, ini yang asli data mining, algoritma data mining, kusri ini NAMH Taufik Lutfi. Selanjutnya, data mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data. Pengarangnya ada Aswi Hanto. Selanjutnya, data mining, galeri dan aplikasi menggunakan rapid manner. Pengarangnya, Red Note 3 bulan dari. Selanjutnya, konsep data mining versus sistem mendukung keputusan di Kinovriensah. Yang terakhir, data mining dan big data analitik, teori dan implementasinya. Jadi, kalau yang terakhir di sini, di samping ngebahas tentang data mining, dia juga ngebahas tentang big data. Di mana bidang-bidang data ini sekarang semakin ngetrend untuk dibahas. Nah, untuk yang data mining, bidang-bidang data dan analitik di sini menggunakan software. Untuk pokok pembahasan di mata kuliah ini, yang pertama, pertemuan pertama, ngebahas tentang bisnis intelligence. Selanjutnya, pertemuan kedua, ngebahas tentang data warehousing. Pertemuan ketiga, ngebahas tentang bisnis performance management. Selanjutnya, pertemuan keempat, ngebahas tentang bisnis performance management metodologi. Selanjutnya, pertemuan kelima, ngebahas tentang pengantar data mining. Selanjutnya, nanti akan dilanjut ke pertemuan ke enam, metode learning algoritma data mining. Pertemuan ke tujuh, nanti ada review dan kuis. Jika masih kurang waktunya, mungkin nanti untuk ngebahas tentang data mining, nanti saya lanjut di pertemuan ke tujuh. Selanjutnya, pertemuan ke sembilan, ada study kasus. Baru nanti di pertemuan ke sepuluh dan dua belas, sampai lima belas, ini ada tugas presentasi kelompok. Jadi, mata kuliah data warehouse dan bisnis intelijen di sini, mata kuliahnya masuk dalam kategori mata kuliah KBK. Nah, untuk pertemuan ke sembilan di sini, study kasus yang digunakan adalah salah satu membahas tentang algoritma C4.5 atau algoritma klasifikasi nanti yang akan dibahas. Oke, untuk tugas kelompok, kurang lebih seperti ini, nanti diminta untuk buat kelompok, maksimum 4 orang per kelompok, buat proposal penelitian di bidang keinginan data mining dengan menggunakan salah satu metode untuk di presentasikan di pertemuan 10-14. Selanjutnya, silahkan nanti kalian bisa mencari data untuk mencari datanya, kalian boleh menggunakan data yang ada di perusahaan, atau kalian bisa menggunakan data-data yang ada di internet. Ada beberapa sumber referensi yang nantinya bisa kalian gunakan. Salah satunya nanti kalian bisa mengambil dari uci data set atau nanti dari yang lain-lainnya. Pengolahan data menggunakan tool rapid manner, contohnya total algoritma WK atau matlab. Ini beberapa tools yang banyak digunakan, terutama di bidang keinginan data mining. Data set menggunakan data public atau data power private. Data public itu apa? Data public di sini merupakan data-data yang tersedia secara umum. Contohnya di internet, salah satunya repositorinya Universitas Indonesia, repositorinya Universitas Kalifornia, uci data set, atau nanti kalian bisa menggunakan. Contohnya kalau di Indonesia ada data www.id, cuman harus kalian cleaning nanti. Selanjutnya ada data private. Nah data private di sini, data-data yang biasanya diperoleh dari institusi, dari perusahaan. Setiap kelompok usahakan menggunakan data set berbeda. Kumpulkan tugas kelompok tersebut pertama kalah dan powerpoint pada pertemuan 10 untuk diperancentrasikan. Selanjutnya mengumpulkan draft artikel ilmiah. Karena mahasiswa sekarang, jika nanti kalian melakukan penelitian, terutama nanti di semester ke-8 atau nanti di semester ke-9, kalian harus mempublikasikan artikel ilmiah. Apalagi kalau semuanya kalian nanti ngambil penelitian yang berkelompok contohnya, ataupun yang lainnya. Nilai proyek dan presentasi akan menjadi nilai kelompok, keaktifan dan nilai penguasaan materi. Ini kurang lebih untuk tugas kelompoknya, penjabaran dari tugas kelompoknya. Nah untuk software yang nantinya akan saya gunakan ada dua. Yang pertama, nanti saya gunakan software yang pertama, RepetManner versi 5.2. Yang berikutnya, nanti saya gunakan software Tanagra. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan instalasi menggunakan dua software ini. Oke, sekian materi dari saya yang dimana untuk hari ini saya membahas tentang, untuk kali ini saya baru membahas tentang kontrak perkulian untuk mata kuliah data warehouse dan business intelligence. berikut software-software atau tools yang digunakan untuk mata kuliah ini. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.